Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan berdiskusi di halaman 56 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 4 SD semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Diskusikanlah kembali cerita awas bersama teman dan guru. Kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai bahan diskusi. Sampaikan jawaban kalian setelah dipersilakan guru. Nomor 1, di mana Rudy berada? Jawabannya, Rudy berada di perempatan jalan. Nomor 2, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudy? Jawabannya, pengendara motor marah kepada Rudy karena Rudy maju saat lampu lalu lintas masih berwarna kuning. Nomor 3, mengapa Rudy memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Jawabannya, karena Rudy tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Nomor 4, menurut kalian bagaimana perasaan Rudy? Jawabannya, Rudy merasa takut. Nomor 5, jika kalian menjadi Rudy, apa yang kalian lakukan? Jawabannya, jika kakak saya menjadi Rudy, saya akan menunggu lampu lalu lintas berganti hijau. Nomor 6, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah. Jawabannya, saya belum pernah mengalami kejadian seperti Rudy. Nah itulah jawabannya, silakan kalian salin dan masukkan ke buku latihan kalian masing-masing. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini, semoga jawabannya membantu dan bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berrekodnya.